Seorang pengusaha laundry Uniarti Febria warga asal kecamatan Curub Utara Kabupaten Rejang Lempung minggu sebuah menjadi korban pencurian satu unit sepeda motor. Peristiwa itu dialami korban saat dirinya sedang berkunjung ke rumah neneknya yang sakit. Dan sepeda motor bernomor polisi BD 6269FJ tersebut dibawa anaknya ke kontrakan orang tuanya di jalan pancur pas Keluran Bumiayu, kecamatan selebar kota Bengkulu. Kemudian Reby TV korban menceritakan sepeda motor yang biasanya digunakan anaknya kuliah itu memang dibawa anaknya ke rumah orang tuanya untuk menjaga suang neneknya yang sedang sakit. Dan sepeda motor terparkir di teras dalam keadaan terkunci setang. Korban mengetahui kejadian ini setelah pagi harinya saat anaknya ingin pulang. Aksi pelaku berjumlah dua orang itu sempat diketahui tetangga depan rumahnya. Dan langsung kabur saat mengetahui aksi ke pergok warga. Nah ini motor ada di rumah aku, anak-anak aku, anak-anak aku, ya. Dia tidur di sini? Ya mungkin motor jalan sendiri ya? Kan disitu? Ya aduh, maaf, tapi tidak ada motor lagi. Lagi anak-anak aku, mana anak-anak aku, hilang motor. Masa aku tanya, aku tidak tahu, dua motor yang satunya aku tidak tahu. Tapi motor satu lagi, lah di tengah jalan sih kalau anak diengkol. Oh, berarti ada dua motor di sini? Dua motor. Dua motor, satu di bawah. Satu lagi berhasil yang bikinnya, satunya baru tidak mengengkol di jiri ke dalam depan. Oh, sempat ditinggalkan orang depan, satunya. Itulah dia lari. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah dan saat ini kejadiannya sudah dilaporkan ke Polsek Selebar. Saat ini dalam proses penyelidikan. Adriel Bobo Yusuf RwTV melaporkan.